Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kembali lagi bersama channel Eko Aza Seperti biasa kita akan update progres pemasangan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung ke arah barat atau ke arah Jakarta Saat ini saya berada di atas JPO tepatnya di KM 144-600 Jalan Tol Padalenyi Kita akan mengikuti pergerakan atau penarikan rel yang ke-11 di siang hari ini Tepat hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Oke sahabat itu sebelum nanti kita bergerak ke arah barat atau ke arah belakang Terlebih dahulu drone menuju ke arah timur Melihat sisa bantalan yang masih berada di atas gerbong datar Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 tumpuk bantalan Dan sisanya sedikit berada di paling ujung Dan terlihat ini masih dilakukan penarikan rel sahabat youtube Nanti kita akan mengikuti mesin penarik rel yang saat ini terus berjalan Mohon maaf sekali jika agak berisik karena saya tepat berada di atas jalan tol Padalenyi Nah seperti ini sahabat youtube kondisi di atas gerbong datar Kita akan mendekat ke atas rel yang sedang ditarik Nah sahabat youtube seperti ini penarikan rel terakhir di siang hari ini Atau rel ke sebelas Kita akan coba zoom ke bawah supaya terlihat pergerakannya Masih berjalan ya sahabat youtube Oke kita langsung saja menuju ke arah barat Atau ke arah mesin penarik rel kereta cepat Jakarta Bandung ini Dan ini track lane machine masih standby menunggu selesai penarikan Nah ini jaraknya masih lumayan cukup dekat Kurang lebih sekitar 50 meteran sahabat youtube Masih tersisa 450 meter lagi Wih mantap mantap Dan insya Allah semoga besok ada pemasangan lagi Saya akan memantau dari jembatan yang berada di sebelah barat sana Karena jika dari lokasi ini akan terlalu jauh Berarti jarak yang sudah ditempuh oleh track lane machine ini Per hari ini sudah mencapai 5,5 km dari jembatan penyeberangan Tegal Luar Baik sahabat youtube Tetap ikuti terus dan simak terus videonya sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Eko Aza Agar bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu Dan nanti di menit-menit terakhir Drone akan terbang lebih dekat lagi dengan track lane machine Menunggu pergerakan mesin-mesin penarik bantalan Yang akan mengangkut dari gerbong datar Mensuplai ke track lane machine Kemudian dipasang di jalur kereta cepat Jakarta Bandung Tetap simak videonya sampai akhir Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton